Pakan topnak yang kami produksikan, seorang peternak menelpon kami marah-marah bahwa setelah diberikan pada ternak yang dipelaharanya, pakan tersebut babi tidak mau makan, dia hanya cium-cium saja. Sebaliknya seorang peternak lagi menulis komentarnya di Facebook. Bersyukur setelah dia membeli empat karun pakan topnak, babi yang dipeliharanya langsung melahapnya hingga tuntas tanpa sisa sedikitpun. Ya inilah pakan topnak yang kami buat itu, berupa powder tepung, semi tepung, tidak terlalu tepung. Kadar protein analmatis, analmatis itu maksudnya analisis matematis. Jadi bukan kadar protein hasil laboratorium, tapi kadar protein berdasarkan perhitungan matematis lebih dari 16 persen. Bahkan ini terbuat dari banyak bahan, sampai selapan, lapan, sembilan, sepuluh, sepuluh bahan. Ada jagung, ada sagu, ada dedak, polar gandum, ada sawit, topra, dan banyak lagi lah bahan-bahan yang ada dalam. Bahkan ini memang jadi soal sobat peternak yang baik hati, kita sebagai peternak harus benar-benar mengerti, memahami tentang cara peternak babi yang baik dan benar. Salah satunya soal, kalau babi tidak mau menikmati, melahapakan yang kita berikan, termasuk pakan topnak ini. Ingat, sobat peternak yang budiman, yang ini masih lebih bagus sebenarnya. Yang lebih ekstrim, yang ini malah. Mari kita buka dulu. Yang ini, ekstrim sekali. Kita perhatikan sekarang, tadi diisi, baru diisi ini. Ada apa di dalam ini? Ini pakan juga sobat peternak. Tapi bukan kering, basah deh. Nah ini, basah tapi kelihatan sekarang berair karena belum, belum, masih proses basah. Nah, tapi di dalamnya ini ada bubur, sudah bercari bubur, hanya belum matang. Sehingga terjadi seperti ini. Nah ini, ini sobat peternak. Bubur, ternak yang kami buat. Kalau ini diberikan langsung kepada ternak babi, pasti 100% babi tidak mau makan. Iya, di lain pihak, di tempat kami, sobat peternak, kami sudah memproduksi bubur ternak ini banyak, berdrom-drom. Ini, drum, drum bubur ternak. Yang ini juga, di lain pihak, kami sudah memproduksi bertonton, mulai dari tahun yang lalu. Dan sudah laku terjual banyak, yang ini, kecuali ini. Belum, belum, ada yang, belum, ada sih yang beli sedikit, satu, dua saja. Nah, karena ini memang belum familiar, di kalangan peternak. Tetapi untuk dipeternakan kami, setiap hari kami menggunakan dua pakan ini. Ini bubur ternak, yang ini, dicampur dengan yang ini. Babi, makan lahap-lahap-lahap sekali. Kami sudah tayangkan videonya beberapa kali, baik di Youtube Indomore, Facebook Indomore, maupun TikTok Indomore. Makan lahap sekali. Ya, kita pasti bertanya sekarang. Kenapa, ada yang mengeluh babinya, tidak mau makan setelah diberikan pakan ini, topnak. Apalagi kalau diberikan yang ini, bubur ternak. Tambah susah. Sedilan pihak. Ya, ada yang langsung melahapnya. Dan di tempat kami, ya, sudah. Sudah kami praktekan, seperti biasa, setiap hari. Jadi, pakan yang diberikan pada ternak yang akan pelihara, campuran dari pakan topnak yang kering itu, dan pakan bubur ternak yang basah itu. Babi makan lahap sekali. Ya, berikut kami informasikan kepada kita semua. Trik atau cara yang paling tepat, agar ketika babi yang kita pelihara diberikan jenis pakan baru, dia langsung, dia akan bisa melahapnya nanti. Babi itu atau ternak apa saja, hewan apa saja, dia kalau mau makan berdasarkan insting, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, bukan berdasarkan otak, bukan pakai pikiran. Kalau kita manusia, jelas pakai pikiran. Apa yang sudah biasa babi makan, ya itulah yang dia makan. Penciumannya sangat tajam. Kepada babi tersebut, kalau diberikan makanan jenis baru, yang sangat bergisi sekalipun, ya belum tentu dia langsung lahap makan, belum tentu dia mau makan, bisa sama sekali, dia tidak mau makan. Nah, tentu kita sebabkan peternak, sangat kecewa, sudah berusaha mendapatkan pakan bergisi, mahal lagi harganya, tetapi babi tidak mau makan, kecewa, pasti kecewa luar biasa. Lantas, apa yang harus kita lakukan, supaya dia mau makan, tidak rumit-rumit amat. Kita sebagai peternak harus berjuang. Bukan babi lebih pintar dari peternak, harus bepasti peternak, jauh lebih pintar, luar biasa daripada babi. Masa kita sebagai peternak, dikalahkan oleh seekor babi, yang tidak berotak itu. Cara yang pertama paling ekstrim, sobat peternak yang berkati, supaya babi bisa melahap jenis makanan baru, pakan baru. Biarkan babi tersebut, mengalami kelaparan dan kehausan, selama beberapa waktu, apakah selama 1x24 jam, 2x24 jam, terserah dari kita. Dibiarkan sampai dia lapar-lapar, betul, haus-haus betul, begitu diberikan makanan baru, jenis apa saja, pasti babi tersebut terpaksa dia makan perlahan-lahan, dan lama-lama, lama-kelamaan menjadi lahap. Itu cara pertama. Cara kedua, yang bisa kita lakukan, supaya bisa babi, melahap, pakan jenis baru tersebut, selama ini kalau biasa, kita menggunakan misalnya dedak, atau menggunakan jagung, untuk babi yang kita pelihara, kita campur pakan baru tersebut, ke dalam pakan yang biasa dia makan, sedikit demi sedikit, dari kalau misalnya dedak, dia biasa makan sampai 1 kilo ya, makan jenis baru 1 genggam lah. Hari pertama, hari kedua, 2 genggam, hari ketiga, 3 genggam, dan seterusnya makin hari, makin bertambah, dan sebaliknya dedaknya makin berkurang, suatu saat, pasti babi bisa melahapnya, dan tidak perlu dicampur dengan dedak lagi. Itu tips, dua tips, yang perlu kita ketahui, agar ternak babi yang kita pelihara, bisa terbiasa dengan jenis makanan baru, yang kita berikan.